Oke teman-teman langsung aja di video kali ini aku mau ngasih tutorial ke kalian semua ya yaitu bagaimana cara membuat subtitle pada video kita itu menjadi perkata ya jadi gak panjang lagi jadi perkata nah disini saya lakukan dengan menggunakan aplikasi CapCut nah buat teman-teman yang penasaran bisa simak video ini sampai selesai oke pertama kita klik menu proyek baru nah disini tinggal masukin footage atau video kalian ini contohnya teman-teman saya akan klik menu tambah dan ini saya play dulu ya oke di video kali ini aku mau ngasih tutorial yaitu ini belum ada tulisannya ya untuk memunculkan subtitle tinggal kita klik aja menu text dan kita klik menu subtitle otomatis kita pilih bahasa Indonesia ya bahasa Indonesia kemudian kita pilih mulai nah ini kan tulisannya kayak gini teman-teman kalau kalian lihat ya ini masih panjang saya akan buat ini tuh menjadi perkata caranya mudah tinggal di klik aja yang udah dibagi-bagi ini misalnya ini ya kita klik nah kita klik menu pengeditan batch ya nah kita tinggal klik enter aja tuh pada bagian yang oke kita enter kemudian di klik enter kemudian video klik enter kali klik enter ya kemudian yang bawah juga sama teman-teman ya klik enter ini semua aku mau nah contohnya ini aja lah ya gak usah banyak-banyak salah satu aja kemudian kita klik checklist oh iya kalian jangan lupa untuk memilih jenis fontnya ya gaya-gaya font itu kalian bisa ubah oke saya akan ubah fontnya menjadi yang lebih keren lah ya bentar saya pilih yang bagus teman-teman ya ini saya akan perbesar saya akan taruh disini kemudian gayanya mungkin kalian bisa ubah ya oke kalau ini nah udahlah cukup lah ini aja ya mungkin ya oke langsung aja kita akan coba play teman-teman dari awal ya oke di video kali ini aku mau ngasih tutorial ya itu aku mau ngasih tutorial wah kayak gitu ya oke caranya mudah kayak gini ini kalau ada yang besar kayak gini kemudian kecilin aja oke teman-teman nanti dilakukan ya ke semua video kalian yang ini yang masih panjang-panjang ini ya nanti dipotongin aja pertama di klik aja di teksnya kemudian klik menu pengeditan batch tinggal di enter klik enter aja ya kayak gini udah ya mudah banget nih teman-teman ya ini jadi yang kayak gini bagaimana cara membuat subtitle tuh ya oke semoga bermanfaat teman-teman nanti langsung di save aja semoga berguna dan terima kasih nanti